Emiten konstruksi yang di PT Adikarya atau Adi kembali membukukan peningkatan kinerja secara year on year dengan perolehan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 75,54 miliar rupiah pada kuatau tertentu 2019. Laba bersih Adi tercatat tumbuh 3,08 persen dari posisi sebelumnya yang sebesar 73,28 miliar rupiah. Kondisi tersebut cukup baik mengingat pada periode yang sama tahun lalu pendapatan Adi justru merosot 25,8 persen menjadi 2,33 triliun rupiah. Adapun belum lama ini manajemen Adi Karya menginformasikan bahwa telah meraup kontrak baru sebesar 3 triliun rupiah sampai akhir kuartal 1 2019. Baik kita lihat pergerakan saham Adi saat ini berada di level 1.670 terkoreksi 70 poin atau melemah 4,02 persen. Terima kasih telah menonton!